orang baik gak beriman kok masuk neraka yang beriman kelihatan ada yang tidak baik tapi masih bisa masuk surga dimana keadilan Allah kita jawab bagi sebagian hamba yang mengaku hamba Allah ada yang memilih untuk meninggalkan yang ini sehingga berat bagi dia dia harus memulai dari awal dia harus memulai dari awal ingat awas sekalipun ada yang berbuat kebaikan di muka bumi orangnya baik luar biasa tapi tidak beriman kepada Allah dia gak akan pernah bisa menikmati surga oh ya Allah kok gak adil ya gak adil ada orang beriman punya kesalahan ada orang tidak beriman kok baik banget saat di dunia kenapa yang beriman bisa masuk surga sedangkan yang tidak beriman yang baik tidak bisa masuk surga ini harus kita patahkan argumentasinya supaya mudah dipahami dengan baik Quran surah ke 25 ayat 23 Quran surah ke 25 ayat 23 ini sudah ditulis boleh saya hapus baik saya aja yang hapus karena saya lebih tahu mana yang harus dihapus antum duduk aja tenang saya datang sendiri saya terangin saya tulis sendiri saya hapus sendiri gak ada masalah antum duduk aja karena ada teman kita yang datang selalu ikut kajian hanya untuk menghapus aja gitu kan beliau lihat di youtube masya Allah jamah itu susah menghapus jadi ada yang terbilang untuk menghapus lihat sini teman-teman Allah memberikan statement yang sangat indah di Quran yang anda gak akan temukan di kitab manapun yang dianggap sebagai agama yang memberikan balasan bagi setiap kebaikan lihat kalimatnya Quran surah ke 25 Al-Furqan ayat 23 jika ada non muslim orang-orang yang tidak beriman berbuat baik dalam kehidupan dunia dia suka nyumbang bantu orang lain dan sebagainya dalam kehidupan dunia ingat dunia maka hukum dunia diberlakukan oleh Allah akan balas cepat dari apa yang mereka telah kerjakan itu saat di dunia jadi kalau ada non muslim misalnya yang belum beriman dia mengerjakan kebaikan dalam kehidupan dunia maka Allah pun berlakukan hukum dunia karena dia mengerjakan kebaikan itu untuk urusan dunianya bukan untuk mencapai akhiratnya maka dengan keadilan Allah kebaikan dunia ini pun dibalas oleh Allah saat dia berada di dunia saking adilnya Allah maka dia disanjung oleh orang lain diberikan penghormatan diberikan perhatian bahkan tidak sedikit yang memohonkan kepada Allah supaya mendapatkan hidayah terjadi itu itu balasan dari Allah hanya nanti kalau diberikan hidayah yang bersangkutan mau mengambil atau tidak ada hidayah lewat telinga mendengar adhan diperkenalkan nama Allah ada hidayah lewat mata melihat orang-orang ke masjid ada hidayah lewat diskusi tidak sedikit dia sekolah di sekolah Islam ada yang mendakwah ini langsung cuma yang bersangkutan mau mengambil atau tidak tolong paham ini ya tidak ada satu pun manusia ketika diberikan risalah yang tidak mendapatkan hidayah hidayah diberikan oleh Allah cuma masalahnya ketika diberikan dia mau mengambil atau tidak dia bukan tidak dapat hidayah Allah berikan cuma masalahnya ada yang ketika diberikan dia tidak mau mengambil demi Allah saya katakan koran surah ke 29 ayat 69 contoh paling spesifik koran surah ke 20 ayat 43 sampai 44 awas nanti kalau antum berhadapan dengan orang-orang yang mengatakan ini tidak adil Islam ini orang baik tidak beriman kau masuk neraka yang beriman kelihatan ada yang tidak baik tapi masih bisa masuk surga dimana keadilan Allah kita jawab ketika seseorang yang tidak beriman melakukan kebaikan saat di dunia dengan niat dunianya maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat adilnya memberikan balasan dalam kehidupan dunianya diantaranya diangkat dia dalam kehidupan dunianya dihormati oleh orang lain diapresiasi bahkan tidak sedikit mendoakan supaya dia dapat hidayah dan Allah kirimkan itu kirimkan lewat perangkat-perangkat yang tadi kami sebutkan hanya sifat hidayah Quran Surah 29 ayat 69 waladhina jahadu fina lanah diyanahum subulana sifat hidayah itu kalau Allah sudah berikan maka cepat ambil begitu diberikan anda mesti mengambil kalau anda tidak ambil anda tidak akan pernah dapatkan itu karena ada orang-orang yang ketika ditawarkan dia tidak mau ambil saya beli contoh begini nanti akan ditawarkan buku itu insyaallah ada yang mengambil ada yang bahkan berebut untuk mengambil ada yang tidak mau sama sekali jadi bagaimana anda bisa menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala sementara anda sendiri yang tidak ingin oh saya juga tahu tentang Islam saya pernah sekolah di sekolah Islam masyaallah sekolahnya sekolah A misalnya kemudian saya juga pernah berdialog dengan orang Islam guru saya orang Islam bapak angkat saya orang Islam masyaallah kakak angkat saya orang Islam masyaallah kurang apa lagi sekolah di sekolah Islam bapak angkat orang Islam kakak angkat orang Islam tetangga anda muslim datang da'i mendawai anda masih mengatakan saya belum dapat anda yang tidak mau ambil itu masalahnya halo baik ya silahkan tidak ada tidak ada perbedaan mau anda pakai baju putih-putih mau kotak-kotak mau pakai batik sepanjang anda tidak mau ambil anda tidak akan dapat tidak akan dapat baik jadi teman-teman sekalian disini hukumnya kalau sudah diberikan anda mesti ambil dan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah memberikan hidayah Allah tidak akan pandang pada siapapun tidak akan pandang bulu pandang kulit pandang keadaan dan sebagainya silahkan anda cek sekelas fir'aun saja manusia paling volim di muka bumi tukang siksa tukang bunuh mengaku Tuhan ibu kenal fir'aun insyaAllah hikmah Allah menjadikan semua manusia mesti punya kesempatan yang sama koran surah 20 ayat 43 sampai 44 mashaAllah ini cuma satu orang tapi demi menetapkan keadilan Allah dalam hukum dunia demi satu orang ini dikirimkan dua orang nabi sekaligus supaya dia kembali kepada jalan yang benar musa dan harun pergilah kepada fir'aun dia sudah mulai menyimpang tidak cukup sampai situ dan sampaikan dakwah dengan lembut jangan kasar ya katakan yang lembut-lembut mungkin dengan kelembutan itu dia mulai sadar dan mulai takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala anda bisa perhatikan sekelas fir'aun saja yang paling jahat mengaku Tuhan yang jauh dari Allah tukang sembeli maka bagaimana dengan anda fir'aun bukan nama anda fir'aun bukan bukan belum pernah bunuh orang mashaAllah ya tidak pernah mengaku Tuhan mengaku nabi juga enggak masa gak dapat hidayah mustahil pasti dapat itu kurang apa lagi ada yang lewat WA sekarang mashaAllah luar biasa taklimnya ada ajakannya ada adanya kedengaran musabnya ada sampai masuk ke dalam handphonenya belajar taklim ustadnya hidayat juga mashaAllah sampai dengan semua itu anda belum dekat kepada Allah anda perlu dikasih apa lagi halo nah itu poinnya jadi mustahil ada orang gak dapat ini kecuali yang tidak ingin dia tinggalkan nah kalau kita kembalikan ke sini karena non muslim tadi berbuat kebaikan dalam konteks hukum dunia maka keadilan Allah diberikan diberikanlah kemudian balasan dunia tapi karena dia tidak mengerjakan untuk bekal akhirat syarat akhirat ini iman dia kurang syarat satu iman antum ikut ujian ke ITB harus lulus dengan lima poin antum mencapai empat poin gagal satu poin lulus tidak tidak antum kurang satu di keimanan makanya ketika bekal ini dibawa ke akhirat karena bekal imannya tidak ada sebagai syarat bekal untuk ke akhirat maka mashaAllah maka ini gak ada gunanya jadi debu yang berterbangan di dunia mungkin tapi akhirat tidak jadi debu yang berterbangan ini indahnya bahasa Al-Quran kalau cuma debu saja tidak berterbangan debu itu bisa nempel semakin banyak ada nilainya bisa ditimbang tapi kalau debunya terbang bagaimana antum nimbangnya mashaAllah bisa nimbang debu berterbangan bisa susah jadi ini ibarat dari Al-Quran bahwa seseorang yang tidak beriman mengerjakan kebaikan maka mashaAllah di dunia diberikan balasannya tapi di akhirat karena bekalnya tidak ada dasar imannya tidak ada maka tidak bisa dibawa pulang jelas disini dan hati-hati ya hati-hati teman-teman sekalian nanti kalau yang tidak beriman tidak punya bekal ke akhirat wajar karena dia gak beriman yang paling bahaya ketika yang mengaku beriman tidak bisa masuk ke dalam surga dan tidak punya bekal untuk pulang itu yang repot terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!